Bagaimana dengan bahasa Aceh atau bahasa Indonesia? Bagaimana dengan bahasa Aceh atau bahasa Indonesia? Bahasa Aceh Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia saja Jadi bahasa Indonesia saja ya? Urung-urung juga bahasa Indonesia? Jadi sebelumnya Jadi bahasa Jakarta Jakarta, Jakarta Gue, gue lu Oke, tunggu foto ada yang menghabiskan bahasa Apu Kita lihat aja ya Boleh bahasa Melayu juga ya Pake bahasa Indonesia boleh ya Oke, sebelumnya ini kita mau kenalan terlebih dahulu Dengan Cudbang Syakir Daulai Mungkin saya akrab saya sapa dengan Cudbang aja ya Atau Syekh atau tunggu Karena wajah-wajah Bulew ini wajah Aceh kali Yang mempresentasikan Aceh ke mancanegara ya Allah SWT Oke, boleh ya? Saya panggil Cudbang aja atau tunggu nih? Panggil Syakir aja Syakir aja Oke, siap mungkin Cudbang Syakir disini Boleh kita silahkan memperkenalkan diri Kebawa ya Cudbangnya ya Gak apa, yaudah Oke, boleh perkenalkan diri asal dari mana Dan juga disini boleh kita kasih masukan buat adik-adik semua Oke, bismillahirrahmanirrahim Gak Oke, gak, 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 gak Malam-malam Pak Joh S Batu Bere Bere aja ya Gak apa bere Bere aja Oke Malam-malam Jep S Batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Melayu pantun sikit Alhamdulillah 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 Labbaikaya rahmatan lil'alamin Sallallahu wasallam Wa baraka'alihu Wa ala alih Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidi Sadat Wa al-muradat wa al-iradat wa al-kainat Habibika Muhammad Al-akram wa nurikal a'azam wa ala alihi wa sahbihi wa salim Syakir Alhamdulillah bersyukur Bisa kembali lagi ke Babu Salam Yang kita muliakan kita hormati juga Tengku Muhammad Yusuf atau akrab dipanggil Ayah Suf Dulu Syakir waktu kecil sempat kesini juga Mungkin beberapa tahun baru Tapi luar biasa sudah berubah Ini menandakan memang Beliau bukan cuman alim tapi kreatif Tepok tangan Masya Allah Harus dicontoh Nah Dan juga sahabat kami luar biasa orang Aceh Yang luar biasa tadi kita kenalan Dan ternyata sudah banyak Berada di prestasi mancanegaranya Di Malaysia dan lain-lain Dan juga Syakir hormati Syakir muliakan Toko-toko masyarakat Tengku Syik Pakci, Makci Semuanya Urung-urung Dhuha Urung-urung Dhuha Mandung Kita doain Kita doain Kita doain ya Kita doain udah Jakarta lagi Kita doain semoga Ayah Ayah Suf dan juga guru-guru kita semuanya Panjang umur Amin Sehat walafiat Amin Dan semoga bisa terus membimbing kita Amin Singkat saja Syakir senang bersyukur Dan jujur Ayah Suf ini tadi Apa yang Abang Abang Ahulia minta sampaikan Syakir tadi mau sampaikan Ternyata sudah disampaikan semua Sama Ayah Suf Ya Sampai Makanya tadi Syakir Mangguk-mangguk aja Dikata Syakir Wah ini semua yang mau disampaikan Sudah disampaikan Dan kalau itu bener-bener Ada di hatinya Ini anak Aceh Wah Makanya sesuai namanya Amanah Kalau jadi muslim yang amanah Amanah sama Allah Amanah sama Rasulullah Amanah sama gurunya Amanah sama orang tuanya Dia bakal unggul Bakal hebat Itu aja Selebihnya Syakir juga mau banyak nanya Sama Ayah Suf Gimana Kita ini bener-bener bisa menjadi Orang yang amanah Karena orang kalau amanah Udah pasti sukses Insya Allah Cuman caranya amanah itu Itu yang sulit Apalagi di zaman sekarang Gak mungkin Setan Iblis Rela Kalau kita nih Umat-umat Nabi Muhammad Itu Bisa sukses Apalagi bisa Mendakwahkan Islam Apalagi bisa Menjalankan syariat-syariat Makanya satu aja Kalau Syakir cerita pengalaman Ayah Suf Satu mungkin yang paling penting Buat anak pesantren Kenapa Banyak anak pesantren Padahal mereka di pesantren Kurang deket apa Sama yang punya kesuksesan Allah Ilmu yang gak dipelajarin orang luar Anak pesantren pelajari Tapi satu hal ini Yang menghancurkan segala amal Dan ilmu anak pesantren Sifat iri deng Dengki Makanya kenapa Islam Kemudian susah majunya Keluar dari pesantren Masing-masing Ayah Suf Wah saya lebih hebat Saya lebih hebat Padahal kalau dia amanah Sama Tuhannya Dia akan Menjaga Ukwah Islam Maafkan Maafkan Yang punya dendam Dari umur Jadi luar biasa Ayah Syakir Ayah Suf juga kenal Bapak Dr. Anders Muhammad Hasan Daulai Jadi dulu dari umur Berapa ya Suf? Berapa Pak Usman Syakir dari umur tujuh? Sembilan tahun Udah ke Jakarta Sembilan? Sembilan tujuh Tujuh tahun udah di Jakarta Tujuh tahun habis MTQ Waktu itu langsung dikerja Jakarta Ya langsung ke Jakarta Langsung kemudian berhadapan Tapi satu yang Syakir pegang pada saat itu apa? Amanah tuh Tuhan Apapun jadinya kita Apapun cita-cita kita Tetap harus amanah 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 sama Tuhan Amanah sama Allah Amanah nge Nabi Amanah nge ulang Tuhan Amanah nge ulama-ulama Insya Allah Jadi unggul Jadi hebat Ya benar sekali Tentunya disini Cudbang Syakir Daulai Sebelumnya Oke sebelum kita lanjut lagi Mungkin Tungku Mufadal Fuzari Bentar lagi kita akan juga berikan pertanyaan Dan pertama disini mungkin Saya akan bertanya kepada ayah terlebih dahulu ya Mungkin ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan kepada ayah Ya nantinya juga kita akan sedikit menanyakan solusi kepada Tungku Mufadal Dan juga Tungku Syakir Daulai Nah ayah yang pertama disini kami ingin mengetahui nih Kan kita sudah melihat konsep acara yang luar biasa meriah Dengan panitia-panitia yang kreatif Dan juga dengan nuansa inovatifnya yang sangat keren nih Jadi anak-anak muda ini sangat perlu mencontohkan Bagaimana kinerja-kinerja yang sudah ditontohkan pada malam ini Nah ayah yang pertama Langsung saja ini Aulia ingin bertanya kepada ayah Apakah bisa berjalan beriringan antara mengaji dan berwirausaha untuk santri Kadang ayah, saya ingin menggunakan usaha Tapi saya ingin mencari kerja beri ayah Kadang saya ingin mencari kerja beri ayah Atau ingin mencari kerja beri ayah Apakah bermasalah Tentang saya ingin menggunakan usaha dan saya ingin mencari kerja beri ayah Bagaimana solusi ayah? Dalam setiap tanya terlakukan sesuatu Pertama menjaga keseimbangan Yang kedua menjaga tahapan Artinya keseimbangan di saat kita mau jadi profesi Menjadi orang alim Kita harus profesional untuk jadi alim Tapi kita butuh dukungan Dukungan ekonomi, dukungan fasilitas Ini hal yang perlu dijaga keseimbangan Karena salah satu syarat untuk sukses dalam ilmu Itu juga butuh belanja Perlian-perliannya ini Jadi yang perlu jaga keseimbangan Malah di Tino, di dalam perjalanan daya Ada juga mereka-mereka yang orang tua ekonominya sangat terpuruk Tetapi bisa menjaga keseimbangan Ilmu dapat, ekonomi juga dapat Iya, berarti di sini ayah bisa kita ambil kesimpulan Menjaga keseimbangan gitu Nyanyo-nyanyo kayak itu pemandu semacam Zikri dan Padibro Itu berangkat dari nol Iya Berangkat taman SD Tetapi dia juga tetap dalam dunia pendidikan Dan juga tetap dalam bisnis Tanpa meninggalkan salah satu Selalu saling memperkuat Itu yang perlu dijaga Oke, berarti di sini bisa kita ambil kesimpulan saling diperkuat Sebagaimana di sini Kita sudah mendengarkan jawaban dari ayah Mungkin kita bisa menerapkan nih Buat kita semua Dari Tungku Mufadol ada gak nih sedikit saran Jadi antum di sini sudah Bisa kita katakan sangat berpengaruh ya Bagi setiap muda mudi Aceh Ada gak sedikit saja saran di sini Tentang jawaban yang sudah diajukan Kalau dari Tungku Mufadol gimana pendapatnya Kalau kita mengkoreksi daripada Percakapan ayah tidak ada lagi Sudah sangat sempurna Sudah sangat sempurna Jadi tidak ada lagi tambahan bagi saya Iya Kalau dari Cudbang sendiri gimana? Kalau dari Cudbang Kalau dari Syakir Tadi akhirnya kadang ada dipikiran Tapi luar biasa diutarakannya sama ayah Bener saling memperkuat Jadi gini kalau Syakir cerita sedikit di ibu kota Iya Ibu kota itu wah persaingannya luar biasa Persaingan dunia Persaingan pekerjaan dan lain-lain Apalagi mungkin Syakir di dunia entertainment Iya bener Gitu Jadi betul kata ayah Saling memperkuat Jadi kalau Syakir kayak gini Di Jakarta itu bangun pagi Pasti Berwirit, beribadah dulu segala macam Baru kemudian kerja tuh Jadi dibuka dengan ibadah Kemudian kerja sampai dengan sore maghrib Jadi kalau dari pagi sampai maghrib Itu Syakir hidup seolah-olah Syakir akan hidup selamanya Tapi kalau dari maghrib sampai subuh Itu Syakir hidup seolah-olah Syakir akan meninggal besok Gitu Jadi Dan itu bener saling memperkuat akhirnya Jadi ketika seharian Capek Wah kita ingat Ini kan buat akhirat Gitu Dan ketika malemnya Kita ibadah Kita udah gak khawatir Karena sudah diperkuat dengan yang pagi tadi Dengan nafkah yang kita cari Itu Makanya benar sekali saling memperkuat Nah makanya Syakir pengen nih anak-anak muda Aceh nih Apalagi dengan adanya amanah ya Yang penting kalau anak muda itu yang penting Lingkungan dia Makanya Alhamdulillah bersyukur Udah ada lingkungannya nih amanah Lingkungan akhiratnya di pesantren Lingkungan kemudian untuk berkreatifnya di amanah Tapi Tadi harus dikuatkan dengan niat Niatnya memang Mencari nafkah buat Memperkuat masa depan hidup kita yang selama-lamanya Gitu Oke Semoga nambahin dikit Boleh kita berikan tepuk tangan sebelumnya Kepada ayah dan juga bersama Tungku Mufat Al-Fuzari dan juga Cudbang Syakir Daulai Pada hari ini Dimana kita harus ada chemistry saling menguatkan Antara dunia dan Akhirat gitu ya Oke Mungkin disini saya ingin Kasihnya lagi Atau tagline kita Kita ulang Jangan pada ngantuk nih Oke Kalau saya bilang amanah jawabnya apa? Kalau saya bilang amanah jawabnya apa? Oke Oke Suaranya harus lantang Yuk Amanah Mungkin kita harus buat tangan agar lebih semarak Dan badan kita sedikit lontor ya Kalau saya bilang amanah Anu muda Aceh Unggul dan hebat gitu ya Nyo lontok kalian menyogak lontok bihadiah Nanti dia merupak dengan lontok Oke Oke Nyo begat Anu muda Aceh Unggul dan hebat Nyo ni begat lagi lo begat Oke yuk Dalam hitungan ketiga Satu dua tiga Amanah Anu muda Aceh Unggul dan hebat Dari Tunku Syakir ada hadiah gak? Ada Hahaha Oke Ada Dari Tunku Syakir ada hadiah gak? Ada Dari Tunku Syakir ada hadiah gak? Ada Hahaha Hahaha Oke ada gak ni? Oke sekali lagi Ni betul ni saya kasih hadiah di belakang nanti Oke ni yang paling semangat Suara beraya Dihnya lontok kalian kerana lontok bijut Nanti lontok perempak dengan lontok dia ikut Sekali lagi yuk Biar kita tambah semangat Amanah 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 Lontok lontok So orang Lontok yang lontok lah Tunku macam hitamnya Oke Sona lontok Oke lontok Ini Mbak Ruangan Produksi Boleh tepuk tangan buat kita semua? Oke Baik berikutnya kita akan Menanyakan kembali ni sedikit talk show Bersama Tunku Fawazal Fawzari Dan juga bersama Tunku Syakir Daulah Yang sudah berhadir di tengah-tengah kita Mungkin Tanya Onyo Kenurung Dayah Mendung Pada penasaran ni Cudbang Syakir Daulah alumni pesantren atau bukan? Nah mungkin kita akan sedikit bertanya Dan mendengarkan sedikit saja Bagaimana pengalaman beliau di pesantren Dan dari kelas berapa di pesantren? Oke silahkan Jitbang Syakir Orang pesantren atau bukan? Alhamdulillah orang pesantren Jadi dulu pernah pesantren Menghafal Quran Di Daul Quran Di Tangerang Itu selama Jadi masuk kelas 4 SD Kelas 4 Jadi kelas 2 merantau Kelas 3 sekolah formal dulu di Jakarta Baru kelas 4 nya Di pesantren Selama di pesantren Awalnya bingung Bingung karena sesuatu itu Belum kita jalani pastikan Belum pernah Belum pernah kita jalani Tapi lama kelamaan Kemudian ternyata Di pesantren itu Banyak hal yang didapat Yang gak didapat Sama oleh orang di luar Gitu Termasuk mental Ya kan Termasuk mentalnya Terus kolaborasinya Terus Waktu Syakir selama di pesantren Persis kayak tadi drama yang diperagain tuh Pernamanya juga berarti? Dulu kan Pernamanya juga? Enggak Maksudnya kehidupannya itu sama Jadi dulu Ayah itu kan PNS di Aceh ya Pak Usman ya Jadi kehidupan di Jakarta itu Mungkin kalo di Aceh Berapa gitu udah cukup Tapi di Jakarta tuh gak ada setengahnya tuh Gitu Jadi Tapi meminta ke ayah Gak enak Gitu kan Takut nyusahin juga Gitu kan Akhirnya Kayak tadi tuh Syakir Cuman bedanya bukan jualan kitab Kalo di Jakarta Akhirnya Syakir Jualan hal-hal yang memang Diinginkan oleh mereka Gitu Kayak misalnya kalo malam itu Kalo malam itu Dapur sudah tutup Gak ada yang makan Tapi pada lapar Akhirnya Nitip ke Syakir Karena kebetulan Syakir sama pimpinan kan deket Karena Ada orang dalam nih Iya Karena Sama satpam-satpam jadi Pesantren dari ukuran itu Sebelum ada santri banyak Syakir udah ada duluan disitu Ya kan Akhirnya Dekat gitu Dan akhirnya dibolehkan Keluar sebentar ke depan Nah itu kan termasuk lumayan kreatif lah Lumayan Akhirnya beli Nanti dijual di dalam Segala macem Kayak gitu Sampai akhirnya Nah akhirnya yang tadinya gak cukup Jadi Alhamdulillah cukup Gitu buat Selama di pesantren Beli kitab Beli seragam Dan lain-lain gitu Pesantren Ustaz Yusuf Mansur pada saat itu kan Wah mahal-mahal memang Masya Allah ya Karena emang Anak-anak orang ada disitu ya Cuman Syakir disitu Biasiswa Alhamdulillah Nah setelah kehidupan dari situ Alhamdulillah Untung disitu Syakir ada satu hal yang Memang dari di Aceh ini Syakir sama Rasulullah SAW Itu udah sangat apa ya Cintalah gitu Sangat apa-apa pasti Rasulullah Apa-apa pasti Rasulullah Nah ketika di Jakarta gak punya siapa-siapa Gimana cara nenangin hatinya yaudah Syakir baca salawat Syakir doa sama Allah Baca salawat Gitu aja terus Dulu kan Pertama ke Jakarta itu Kada-kada MTQ Syakir Jadi MTQ udah selesai Kata ayah udah lah daripada balik disini aja Kata ayah gitu Oh yaudah Nurut aja kan Syakir Bingung ternyata Tapi itulah kemudian yang membentuk Syakir gitu Karena pada saat itu untungnya Dimanapun Syakir berada Acehnya Syakir masih Syakir pake Berarti masih bisa pas Aceh Jadi dimanapun Syakir berada Hati kita tetep buat agama gitu Orang Aceh mau jadi apa aja Hatinya tetep buat agama Iya bener sekali Kalau Acehnya asli Berarti kalau enggak Acehnya Aceh Aceh apa tuh cuma Aceh KTP gak? Kalau enggak berarti Aceh campuran tuh Jadi orang Aceh asli tuh Dia mau jadi apa aja Kenapa seperti tadi ayah hasil bilang Cetakannya Rasulullah tuh Sebaik-baiknya cetahkan Karena Rasulullah mencetak Sayyidina Abu Bakar Yang pengusaha Abdul Rahman bin Auf Yang pengusaha Terus Sayyidina Umar Yang preman Terus siapa lagi Macam-macam Profesinya Macam-macam profesinya Ini sebelum Sebelum kenal Nabi Ketika kenal Nabi Muhammad Habis hidupnya 100% Buat Rasulullah Allah Zaman sekarang Zaman sekarang Zaman sekarang Mana ada ya Mau gitu nih masih muda Selagi ayah hasub masih ada Lihat sahabat Selagi Rasulullah ada Rasulullah mau apa? Ayo Rasulullah mau apa? Karena dia tahu Rasulullah gak bergerak Kecuali buat Allah Buat agama Ya Kayak tadi lagu Marsnya apa? Kami santri apa? Kami santri Kami santri Bukan cinta pada negeri ya tadi Bukan Bukan Patuh pada guru kami Oh patuh pada guru kami Jadi Kalau menurut Syakir Kalau mau jadi orang yang kreatif Selagi gurunya ada Maka Banyak-banyak bermanfaat buat Buat guru Lihat Akhirnya sahabat yang disamping Nabi Ketika wafat siapa? Bukan yang ngasih 50% 90% Yang 100% Dikasih buat Rasulullah Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Rodhi Allah Ketika Rasulullah tanya Apa yang kau sisakan Buat Buat keluarga mu Sayyidina Abu Bakar Enggak ada Rasulullah saya Cuma sisakan untuk keluarga saya Allah dan Nabi Muhammad SAW Allah Jadi Kuncinya anak muda Terutama anak muda Aceh Karena aslinya Orang Aceh ini Dari dulu Kesultanan kita Kerajaan kita Mau semua negara Gimanapun Tetep Aceh itu yang dipikirin agama Ya benar Mau Eropa gimana Ini gimana Aceh itu tetep Punya wibawa Untuk bantu agama Cuman tadi Aceh yang dulu itu kreatif Nah sekarang Tumbuhin lagi wibawa Aceh Dengan kalian-kalian semua Bisa bersaing di kancah Nasional maupun internasional Amin Amin ya Allah Amin 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 Luar biasa Sampai berikan tepuk tangan Yang meriahnya Aduh Budi Gonya nih Langsung kita selahkan Satu pertanyaan Boleh? Mungkin disini Yang tanya saya mulu nih Yang tanya Lung Tapi saya tidak dibunuh Mungkin sudah pada bosan Ada yang ingin bertanya Khususnya kepada Cudbang Syakir Daulai saja Ada nggak Yang ingin bertanya Terkait apa saja Rompat Gampung bang Karena darah baru Pugolong bang Kebetulan Kebetulan Lung naka Atau Nadi Lung Atau Ma'lun Oke boleh? Satu pertanyaan Bebas Mau tanyakan tentang apa saja Boleh kita selahkan Yang mau bertanya Cukup satu penanya saja Silahkan angkat tangan Yuk Saya hitung mundur Mungkin semua pengen bertanya nih Ini boleh Yang ikhwan Maupun yang akhwat Jud yang agam Jud yang indong Oke saya selahkan Turunkan dulu Turunkan dulu Tolong dipandu MC Bunuh Ya kita selahkan Tolong hitungan ketiga Satu Sudah? Oh sudah ini? Oh boleh 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 Oke Silahkan MC Bunuh Kita berikan mic nya boleh? Sudah ada itu Sudah ada itu Oke Yuk ditunggu saja Boleh silahkan bangun Oke Silahkan Perkenalkan diri Gelah padu Alamat dimana? Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Nama saya Fahdur Rafiq Saya Beralamat di Masjid Tuham Merdu Pidijaya Jinau gelah padu? Gelah 6 Alhamdulillah Oke Yang ingin ditanyakan silahkan Yang ingin saya tanyakan Di tahun berapakah Syakir Daulai Berada di dunia film Allah 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 Sekian Itu aja Dari saya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Mungkin gini tunggu Beliau penasaran Yang bunuh nih cerita Lerona Oh ini bisa pasaceng gak? Bisa ya? Bisa bisa Ngerti 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 ya? Dari tadi kan ini Antum ceritakan Bagaimana keseharian Antum di pesantren Bagaimana nasihat juga kepada santri-santri Mungkin pada penasaran nih Kok yang kejabut? Kok juga artis? Kejabut kok yang main film? Oke Silahkan jawabannya Iya 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 Memang agak Agak kurang nyambung Dari di pesantren kan Tiba-tiba bisa main film Iya silahkan Nah waktu itu 2015 2015 kayaknya Jadi Syakir tuh minta Jadi Syakir baru dengar cerita Dari salah satu ustad Katanya Ada satu sahabat yang Dia Masya Allah sukses ketika ditanya Amalannya apa? Dia cuma sholat dua rokaat di malam hari Qiyamulail Walaupun cuma dua rokaat Kata dia Dia gak pernah tinggal Akhirnya sholat dua rokaat Syakir bilang ya Allah Saya akademiknya kurang gitu kan Dari kecil sudah merantau gitu Kurang akademiknya Kurang pelajaran dan lain-lain Tapi Allah aku yakin Engkau yang punya kesuksesan Maka berikan aku kesuksesan Dari jalanmu yang terbaik gitu Dulu Cita-cita Syakir jadi pemain timnas Pemain timnas? Sempat terwujud? Hah? Enggak Dulu cita-citanya jadi pemain sepak bola Iya Cuman Gak terwujud ya Bukan gak terwujud Waktu itu pengen tes bola Tapi udah duluan Nah akhirnya lagi di pesantren 2015 tuh Syakir itu kan sering Berperan di pesantren Pokoknya gak bisa diem dikit Anaknya tampil di pesantren Tampil di Sama Kiai gitu-gitu Segala macem Akhirnya ada satu produser Nyari anak Yang bisa ngaji Gitu Mau bikin film tentang Hafiz Quran gitu Akhirnya nyari Syakir lah Syakir gak ada niat Tiga hari gak Syakir temuin Nah hari ketiganya Gak sengaja papasan Gak bisa nolak Syakir kan Wah gak enak nih masa Ini Apa namanya Ngecewein orang kan gitu ya udah Akhirnya Akhirnya ngobrol 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 Karena waktu itu lagi bete juga di pesantren Itu Udah enam tahun waktu itu di pesantren Akhirnya ditawarin Pada saat itu pengen sebenernya Ayah Sub Pengen sekali Wah nafsu ini bilang Wah enak nih keluar syuting Ketemu artis gitu Tapi Balik lagi ke diri sendiri Oh gak boleh harus izin Kiai Yaudah Syakir bilang Sama produser Sama penulisnya Yaudah Syakir gak masalah Tapi izin dulu sama Kiai Kalo Kiai boleh Samina Otona Gitu Telepon orang tua Kalo orang tua boleh juga Samina Otona Dua itu Akhirnya ditelepon dua-duanya Dan dua-duanya mengizinkan Alhamdulillah Nah disitulah Terus gak ngerti kan Ini acting gimana gitu ya kan Cuman Syakir prinsip Syakir adalah Prinsip Tengku Umar Gak ada kata mundur Sebelum maju dulu Iya Kalau mati mati di medan tempur Iya gak Keren 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 Itu selalu jadi pegangan syakir Tengku Umar tuh udah Akhirnya udah Maju aja dulu Tiba-tiba di lokasi syuting Ada artis namanya Om Agus Kuncoro Kebetulan dia Pengen banget bisa baca Quran Akhirnya kita tukeran lah Yaudah Ditanya kamu baru main film Iya baru Tapi saya denger tadi kamu sholat Hajinya enak apa segala macem Yaudah gini aja Saya ajarin kamu acting Kamu ajarin saya ngaji Berarti ada timbal baliknya nih Iya Akhirnya Belajarlah dari beliau Belajar dari beliau Om Agus Kuncoro Pada saat itu bahkan dia aktor terbaik di Indonesia Pada saat itu Akhirnya Belajar Disitulah Syakir belajar Ternyata bener Pas Syakir putus asa Ayah Syakir putus asa Abang-abang Syakir Tiga-tiganya punya bakat Syakir bakatnya apa Gitu kan Belum ketemu tuh Belum ketemu Terus Syakir Syakir kalau bete suka baca Buka Quran yang berarti Syakir asal aja bukanya Terus ada kalimat Pendek Tapi itu yang ngubah hidup Syakir Bertaqwa lah sama Allah Maka Allah akan mengajarimu Yaudah lah gitu Takwa aja gitu Tapi Syakir bilang kan Takwa ribet Kalau harus Ngelakuin semua yang diperintahkan Allah Dan menjauhi segala larangannya Syakir belum tentu bisa Tapi Syakir tanya Guru Syakir ternyata Takwa itu sesuai kemampuan dan pengetahuan Gitu kan Akhirnya yaudah sesuai kemampuan dan pengetahuan Syakir berusaha Untuk bertakwa Sampai itulah Dapat tawaran itu Dan Allah kirimkan orang-orang hamba-hambanya Untuk ngajarin acting Terus tiba-tiba ada yang nawarin nyanyi Sama lagi prinsipnya kayak gitu Gak boleh bilang enggak Sebelum maju dulu Ya kan Udah akhirnya nyoba Selagi gak melanggar syariat kan Yaudah nyanyi disuruh gantiin Almarhum Musa Jefri Al Bukhari Aduh gak bisa nyanyi nih Pernah nyanyi Terakhir nyanyi di Pendopo Biren Batuk Bener itu Gak menang gitu Dulu pernah sekali dibaksa nyanyi Cuma gak menang Akhirnya Tapi alhamdulillah Dengan Pertama keberanian Tengku Umar tuh Setelah itu apa? Setelah itu Syakir pasrahin Jadi Syakir tuh Sebenernya Gak hebat Sebenernya Allah yang hebat Tapi Syakir tuh setiap ada Kesempatan Gak pernah bilang enggak Satu Ketika udah Syakir Iyain Syakir langsung Bilang sama Allah Ini saya gak bisa Tapi engkau bisa Maka bisa kan saya Karena saya niat Ini buat agama Gitu udah Akhirnya alhamdulillah Di setiap hal yang diniatin itu Berhasil Karena tadi Balik lagi ke Niat Nah makanya Akhirnya disitulah Alhamdulillah Main film Tahun 2015 Sampai terus Terus Syakir mulai takut tuh Tanya lagi ke guru Nah itu enaknya masih punya guru Ya Jadi Apa-apa tanya ke guru Apa-apa tanya ke guru Datang ke daya Bawain Beras Bawain apa segala macam Tanya Waktu ini Syakir tanya Ini Syakir Gimana nih Apa di dunia entertain terus Gitu Terus Kiyai Syakir pada saat itu bilang Kir Kalau Kamu lihat teman-teman kamu Dia pintar Dia alim Nanti dia keluar Yang pegang mic banyak Yang pegang mic Banyak Yang dakwah di masjid Dakwah di sekolah Dakwah di pesantren banyak Dan orang di masjid Di sekolah di pesantren Memang udah mau belajar Iya Tapi gak ada Orang yang Apa Berdakwah di Di sosial media Di hal yang ini Nanti nih Kata beliau gitu Di akhir zaman tuh katanya Orang tuh yang paling didengar itu Orang yang terkenal Iya Maka disitulah kamu masuk Biarkan teman-teman kamu Ada di masjid sekolah Kalau jadi lampu Di siang hari Itu udah biasa Iya Tapi kalau kamu jadi satu-satunya lampu Di tempat yang gelap Itu baru hebat Aduh Disitu baru Syakir niatin Ya Allah Syakir di entertain Dengan segala kekurangan Syakir Bimbing Syakir Syakir niatin Syakir terkenal ini Buat ngenalin engkau Ya Allah dan Rasulullah Allah Allah Boleh berikan tempat tangan yang meriah tentunya Berarti jawabannya gimana Yang teman-teman 2015 Film pertamanya Surga Menanti Iya Sudah pernah nonton? Sudah pernah nonton? Belum? Belum ya? Bisa di make stream gratis Berarti di make stream gratis ya Oke Mungkin disini Sudah luar biasa jawabannya diberikan oleh Tungkutbu Syakir Daulai Yang dimana Apapun yang kita niatkan Karena Allah Insya Allah Akan Berhasil